Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Grindel Akan memprestasikan hasil kerja kelompok kami Sebelum masuk materi Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami Yang pertama Amiruddin Nur Yang kedua David Valeri Yang ketiga Erdin Dwi Septian Yang keempat Indri Eka Yang kelima Muhammad Akmal Yang keenam Rezki Al-Fikri Yang ketujuh Sylvia Angelita Dan yang terakhir Valencia Fortuna Kami akan menjelaskan materi tentang Implementasi kebijakan model Grindel Baiklah materi pertama Akan disampaikan oleh Sylvia Angelita Pengertian dan definisi implementasi kebijakan publik Apa itu implementasi kebijakan? Implementasi kebijakan adalah Proses pembuatan keputusan Yang dibuat oleh lembaga pemerintah Guna meraih tujuan yang telah ditetapkan Dalam kebijakan tersebut Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas Ialah alat administrasi hukum Yang berupa aktor Organisasi prosedur Dan teknik-teknik Yang saling bekerjasama Guna menjalankan kebijakan Untuk meraih tujuan yang diinginkan Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan publik Diartikan sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik Yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya Tindakan-tindakan ini Mencakup usaha-usaha Untuk mengubah keputusan-keputusan Menjadi tindakan-tindakan operasional Dalam kurun waktu tertentu Maupun dalam rangka Melanjutkan usaha-usaha Untuk mencapai perubahan besar dan kecil Yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial Dalam proses kebijakan publik Suatu kebijakan atau program Harus diimplementasikan Agar mempunyai dampak Atau tujuan yang diinginkan Dari pengertian-pengertian Yang saya sampaikan Saya dapat simpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik Adalah suatu tindakan pelaksanaan Atau menerapkan kebijakan Yang telah ditetapkan Untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan Selanjutnya akan disampaikan Oleh rekan kami Indri Kepada Indri Saya persilahkan Implementasi publik Merupakan tahapan yang krusial Dalam proses kebijakan publik Suatu kebijakan Atau program Harus diimplementasikan Agar mempunyai tujuan yang diinginkan Implementasi kebijakan Dipandang Dengan pengertian luas Merupakan alat administrasi publik Dimana aktor Organisasi Prosedur Teknik Serta sumber daya Diorganisasikan Secara bersama-sama Untuk mencapai Tujuan yang diinginkan Implementasi Merupakan tahapan Yang paling penting Dalam proses kebijakan publik Karena Menentukan keberhasilan Suatu kebijakan publik Tahjan menjelaskan Unsur-unsur Implementasi publik Yang mutlak Harus ada Yaitu Ada tiga Satu Unsur pelaksanaan Dua Adanya program Yang dilakukan Tiga Target Group Salam sejahtera buat kita Nak perkenalkan Saya dan Valery Saya akan melanjutkan Materi yang dijelaskan oleh Kawan saya Implementasi kebijakan Diperlukan karena Berbagai alasan Atau perspektif Berdasarkan Perspektif Masalah Kebijakan Sebagaimana yang diperkenalkan Oleh Edward Edward I Pada tahun 1984 Alaman 9-10 Implementasi kebijakan Diperlukan Karena adanya Masalah Kebijakan yang Perlu diatasi Dan dipecahkan Edward juga Memperkenalkan Pendekatan Masalah implementasi Dengan Pertanyaan Faktor-faktor Apa yang mendukung Dan mengambat Keberhasilan Implementasi Selanjutnya Ini akan dijelaskan Oleh rekan saya Baiklah Saya akan melanjutkan Materi selanjutnya Yaitu Lingkungan Implementasi A. Kekuasaan Kepentingan Kempentingan Dan strategi Dari aktor yang terlibat Dalam suatu kebijakan Perlu dipertimbangkan pula Kekuatan Atau kekuasaan Kepentingan Serta strategi Yang digunakan Oleh para aktor Yang terlibat Guna memperlancar Jalannya pelaksanaan Suatu implementasi Kebijakan Bila hal ini Tidak diperhitungkan Dengan matang Sangat besar Kementingan Program yang Hendak diimplementasikan Akan jauh dari Hasil yang diharapkan Yang ke B Karakteristik Lembaga Dan rezim Yang berkuasa Lingkungan Dimana suatu kebijakan Tersebut Dilaksanakannya Juga berpengaruh Terhadap Keberhasilannya Maka Pada bagian ini Ingin dijelaskan Karakteristik Dari suatu lembaga Yang akan Turut mempengaruhi Suatu kebijakan Dan yang terakhir C Tingkat kepatuan Dan adanya respon Dari pelaksanaan Hal ini Hal lain yang dirasakan Penting dalam proses Pelaksanaan Suatu kebijakan Adalah Kepatuan Dan respon Dari para pelaksanaan Maka Yang hendak dijelaskan Pada poin ini adalah Sejauh mana Kepatuan Dan respon Dari pelaksanaan Dalam menghadapi Suatu kebijakan Setelah kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Yang dipengaruhi Oleh isi Atau konten Dari lingkungan Atau konteks Diterapkan Maka Akan dapat Diketahui Apakah Para pelaksanaan Kebijakan Dalam membuat Sebuah Kebijakan Sesuai dengan Apa yang diharapkan Juga dapat Diketahui Pada apakah Suatu kebijakan Dipengaruhi Oleh suatu Lingkungan Sehingga Sehingga terjadinya Tingkat perubahan Yang terjadi Demikianlah materi Yang saya sampaikan Selanjutnya Akan disampaikan Oleh Valencia Fortuna Baiklah Saya akan melanjutkan Materi tentang Isi kebijakan Atau konten Of policy Mencakup Poin A Interest affected Kepentingan Kepentingan Yang mempengaruhi Interest affected Berkaitan Dengan berbagai Kepentingan Yang mempengaruhi Suatu implementasi Kebijakan Indikator ini Berargumen Bahwa suatu kebijakan Dalam pelaksananya Pasti melibatkan Banyak kepentingan Dan sejauh mana Kepentingan-kepentingan tersebut Membawa pengaruh Terhadap implementasinya Hal inilah Yang ingin diketahui Lebih lanjut Poin B Tipe of benefits Atau tipe manfaat Pada poin ini Konten of policy Berupaya untuk menunjukkan Atau menjelaskan bahwa Dalam suatu kebijakan Harus terdapat Beberapa jenis manfaat Yang menunjukkan Dampak positif Yang dihasilkan oleh Pengimplementasian Kebijakan Yang hendak dilaksanakan Sebagai contoh Masyarakat di wilayah Slum area Lebih suka menerima Program air besi Atau pelistrikan Daripada Menerima program Kredit sepeda motor Poin C Action of Change and Vision Derajat perubahan Yang ingin dicapai Setiap kebijakan Memiliki target Yang hendak Dan ingin dicapai Konten of policy Yang ini dijelaskan Pada poin ini Adalah bahwa Sejauh mana perubahan Yang diinginkan Dan sebuah kebijakan Haruslah memiliki Skala yang jelas Suatu program Yang bertujuan Mengubah sikap Dan perilaku kelompok Sasaran relatif Lebih sulit Diimplementasikan Daripada program Yang sekedar memberikan Bantuan kredit Atau bantuan beras Kepada Masyarakat miskin Poin D Site of Decision Making Atau letak Pengambilan keputusan Pengambilan keputusan Dalam suatu kebijakan Memegang peranan penting Dalam pelaksanaan Suatu kebijakan Maka pada bagian ini Harus dijelaskan Dimana letak Pengambilan keputusan Dari suatu kebijakan Yang akan Diimplementasikan Apakah letak Sebuah program Tersebut Sudah tepat Misalnya Ketika BKKBN Memiliki program Peningkatan kesejahteraan Keluarga Dengan memberikan Bantuan dana Kepada keluarga Prasejahtera Banyak orang Menanyakan Apakah letak Program ini Sudah tepat Berada di BKKBN Poin E Program Implementer Atau pelaksana Program Dalam menjalankan Suatu kebijakan Atau program Harus didukung Dengan adanya Pelaksana kebijakan Yang kompeten Dan capable Demi keberhasilan Suatu kebijakan Dan ini Sudah harus terpapar Atau terdata Dengan baik Apakah sebuah kebijakan Telah menyebutkan Implementasinya Dengan rinci Poin F Yaitu poin terakhir Resource Committed Atau sumber-sumber Daya yang digunakan Apakah sebuah program Didukung oleh Sumber daya Yang memadai Pelaksanaan Kebijakan Harus didukung oleh Sumber-sumber daya Yang Mendukung agar Pelaksanannya Berjalan dengan baik Assalamualaikum Assalamualaikum Kebijakan publik Adanya teori Sangat penting Menurut Jauh-jauh Suki teori administrasi Ialah Satu Berdoman untuk Bertindak Dua Mengumpulkan fakta Tiga Memperoleh Pengetahuan baru Sipat menjelaskan Sipat administrasi Guindal 1980 Memperkenalkan Model implementasi Sebagai Proses Politik Dan administrasi Model tersebut Menggambarkan Proses pengambilan Keputusan Yang Dilakukan oleh Beragam aktor Dimana Politas Akhirnya Ditentukan Oleh Baik materi Program yang telah Dicapai Maupun Melalui Interaksi Para pembuat Keputusan Dalam Proses Politik Administratif Proses Politik Dapat Diterlihat Melalui Proses Pengambilan Keputusan Yang melibatkan Berbagai Aktor Kebijakan Sedangkan Proses Administrasi Terlihat Melalui Proses Umum Mengenai Aktif Administratif Dan Dapat Diteritih Pada Tingkat Program tertentu Pendekatan Mary S. Grindel Dikenal Dengan Apa Nah Ingenitra 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 As a Political And Administrative Process Menurut Grindel Ada dua Variable Yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pabrik Yaitu Satu Keberhasilan Implementasi Suatu Kebijakan Pabrik Dapat Dapat Dukur Dari Proses Kecapaian Hasil Amir Atau Or S. Yaitu Tercapai Atau Tidaknya Tujuan Yang Ingin Dirai Hal Ini Dikemukakan Oleh Grindel Dimana Pengukuran Keberhasilan Implementasi Kebijakan Tersebut Dapat Dilihat Dari Dua Hal Yakni A Dilihat Dari Prosesnya Dengan Mempertanyakan Apakah Perkenaan Kebijakan Sesuai Dengan Diat Tentukan Atau Didesen Dengan Merujuk Pada Aksi Kebijakannya B Apakah Kejuan Kebijakan Terjampai Dimensi Ini Diukur Dengan Melihat Dua Faktor Yaitu Dampak Atau Efek Jampai Dijuk Pada Aksi Kebijakannya B Apakah Kejuan Kebijakan Terjampai Dimensi Ini Diukur Dengan Melihat Dua Faktor Yaitu Dampak Atau Efek Jampai Masyarakat Dicara Individu Dan Gompok Tiga Perubahan Yang Terjadi Setelah Penerimaan Kelompok Saksanan Ketasaran Dan Perubahan Yang Terjadi Dua Keberhasilan Suatu implementasi Kebijakan Pabrik Juga menurut Gindal Amat Ditentukan oleh Tingkat Implementasi Kebijakan Itu sendiri Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Contoh implementasi Kebijakan Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan gratis Dalam proses Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan gratis Sudah diusahakan Untuk dapat berjalan Dengan baik Tapi masih Terselip kepentingan Dari beberapa Oknum Pelaksana kebijakan Kondisi Seharusnya Membantu masyarakat Malah membuat Masyarakat Kesulitan Untuk memenuhi Kebutuhan mereka Pencapaian Kebijakan Hanya celenderung Tercapai Di sekolah yang ada Di wilayah ibu kota Dan ibu kota kecamatan Karena tingkat Pengawasan yang tinggi Membuat sekolah Berusaha melaksanakan Sesuai SOP Sedangkan untuk Sekolah yang berada Di pedesaan Masih sangat rendah Ketercapaian Hasil kebijakan Yang dilakukan Salah satu penyebabnya Adalah rendahnya Faktor kontrol Yang dilakukan Oleh pihak aktor Politik dan masyarakat Ketidak maksimalan Disebabkan oleh Komunikasi kebijakan Yang tidak berjalan Sehingga masyarakat Tidak bisa menjadi Kontrol kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan gratis Karena fakta yang ada Implementasi kebijakan Cenderung terfokus Kepada pembangunan Fisik sekolah Untuk mengalokasikan Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan gratis Selanjutnya Akan dilanjutkan Oleh Bang Amir Untuk contoh berikutnya Kebijakan publik Yang dapat dinilai Implementasi kebijakannya Dengan pendekatan Implementasi kebijakan publik Menurut Grindel Suatu implementasi kebijakan Dapat dikatakan Berhasil tergantung Dari isi kebijakan Itu sendiri Suatu kebijakan Dalam pelaksananya Pasti banyak melibatkan Banyak kepentingan Grindel melihat Bahwa sejauh mana Kepentingan kelompok Sesaran implementasi Kebijakan tersebut Termuat dalam Isi Kebijakan Pardahan Nomor 5 Tahun 2015 Kota Tanjung Pinang Tentang ketertiban umum Sehingga hal tersebut Akan mempengaruhi Proses implementasi Kebijakan itu sendiri Sehubungan Dengan upaya Pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang Untuk melaksanakan ketertiban umum Maka pemerintah Kota Tanjung Pinang Telah mengeluarkan Peratuan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang ketertiban umum Berdasarkan Peratuan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 5 Dijelaskan bahwa Setiap orang Dilarang Dilarang Menerubah Atau melompat Bagar pembatas Bagi jalan Yang sudah Memiliki pembatas Setiap orang Dilarang Mempergunakan Jalan dan terotor Yang tidak Sesuai dengan Fungsinya Dan setiap orang Dilarang Memasang tanggul Portal Atau penghalang Jalan lainnya Tanpa izin Instansi terkait Implementasi Pendekatan Hukum Terhadap Perda Tidak selamanya Berjalan Sesuai Norma Hukum Yang dicantumkan Dalam Perda Itu Sendiri Dengan Banyaknya Pelanggaran Yang terjadi Beruangkali Terhadap Perda Keterlibatan Umum Oleh Masyarakat Ketertiban Jumbinang Maka Untuk Menjamin Terwujudnya Ketertiban Dan Keterlibatan Umum Tersebut Pemerintah Ketertiban Jumbinang Telah Membentuk Peratuan Daerah Nomor 7 Tahun Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peratuan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Keterlibatan Umum Dan Disini Peran Satpol PP Sangat Penting Dalam Untuk Mendorong Terwujudnya Ketertiban Dan Keterlibatan Umum Di Masyarakat Khususnya Wilayah Ketertiban Jumbinang Demikilah Materi Yang Telah Disampaikan Oleh Kelompok Kami Terlebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Atas Perhatian Kami Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh